Halo Sobat Semua, jumpa lagi dengan Den Bagose Channel. Bagaimana kabar Sobat Semua sebelum kita mulai cerita ini? Ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 975 memberi hadiah. Setelah berbicara, keduanya langsung menutup telepon. Kisentong awalnya tidak ingin terlibat dalam urusan keluarga Fu, tetapi ini perintah Tuan Kin, jadi tentu saja dia harus melaksanakannya. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua orang di keluarga Fu sudah bangun dan sibuk. Tuan Besar Fu sudah berusia 70 tahun-tahun ini, pada dasarnya dia sudah tidak mengurus bisnis di keluarga, tetapi di keluarga Fu, dia masih orang yang punya hak bicara. Setelah menyiapkan halaman, Tuan Besar duduk di ruang tamu, dan yang lain menyambutnya di luar. Sejak pagi, orang-orang terus-terusan mengirim hadiah, tadinya keluarga Fu hampir menjadi sasaran. Kritik publik, dan banyak keluarga mulai dengan sengaja mengasingkan keluarga Fu. Tapi kemudian krisis keluarga Fu terselesaikan, dan orang-orang ini mulai mendatangi keluarga Fu Yagi. Awalnya, keluarga Fu dan keluarga Hai berada pada level yang sama, dan mereka memiliki status yang cukup terhormat di kota X. Sekarang keluarga Fu mendapat dukungan dari Kisentong, pasti akan ada banyak ruang untuk berkembang di provinsi sebelah di masa depan, jadi pastilah benar untuk mengjilat keluarga Fu dahulu. Selamat kepada Tuan Besar Fu untuk ulang tahunnya yang ke-70. Ini adalah ginseng berumur seribu tahun dari keluarga Liu. Tuan Besar Fu tolong terima, i, semoga Tuan Besar Fu penuh berkat dan berumur panjang. Ini gelang untuk Tuan Besar Fu. Untuk Tuan Besar Fu, sepasang kenari berbentuk kepala singa. Sekelompok orang ini memberikan banyak hadiah, karena mereka telah mengabaikan keluarga Fu sebelumnya dan ingin mengambil kesempatan ini untuk memperlancar hubungan di antara mereka, sehingga barang yang mereka berikan juga cukup mahal. Tuan Besar Fu suka barang antik, banyak yang memberi gelang dan kenari, setiap barang itu satu lebih mahal dari yang lainnya. Tuan Besar Fu duduk di kursi dan tersenyum tipis ketika melihat pemandangan yang ramai di rumahnya. Seperti inilah seharusnya keluarga Fu. Ketika semua orang sibuk, seorang pemuda berpakaian mencolok berjalan masuk dari luar, memegangi sebuah kotak panjang di tangannya dan masuk dengan senyum di wajahnya. Kakek Fu, semoga Anda banyak berkat dan panjang umur, Ashton datang memberi selamat kepada Anda. Melihat pemuda ini, Tuan Besar Fu berdiri dengan ekspresi lega di wajahnya. Ashton sudah datang, silakan duduk. Dari sikap Tuan Besar Fu terlihat jelas bahwa Ashton ini tidak sama dengan orang-orang yang sebelumnya, sama-sama memberikan hadiah, tapi hanya dialah yang mampu membuat Tuan Besar Fu berdiri. Len Fu yang berada di samping Thomas Kinn, menjelaskannya pada Thomas Kinn dengan suara rendah. Ini Ashton Su, bisa dibilang orang yang mengejar Sally, kamu punya lawan. Thomas Kinn tersenyum getir tak berdaya, lawan. Orang seperti itu tidak layak menjadi lawan Thomas Kinn. Selain itu, Thomas Kinn sama sekali tidak menyukai Sally Fu, jadi tidak bisa disebut sebagai iawannya. Kali ini, dia datang untuk membatalkan pertunangan, akan lebih baik jika bisa membatalkan pertunangan ini. Setelah Ashton sududuk, dia melihat sekeliling, sekilas dia melihat Thomas Kinn yang tidak cocok dengan seluruh suasana ini. Meskipun Thomas Kinn berpakaian bagus dan sopan, pakaiannya juga penuh tekstur, meskipun bukan merek besar, semuanya adalah barang high-end yang dibuat khusus oleh penjahit. Alasan mengapa terlihat tidak cocok adalah hanya karena sikap Thomas Kinn yang tidak begitu antusias. Dibandingkan dengan wajah orang lain yang menyanjung, penampilan tenang Thomas Kinn terlihat sedikit berbeda. Ashton Su mengamati Thomas Kinn dari atas ke bawah dan tersenyum menghina. Apakah kamu Tuan Muda Malang Asteris yang datang dari jauh dan memaksa dipungut mantu oleh keluarga Fu? Setelah Ashton Su selesai, berbicara, semua orang menoleh. Menantu pungut keluarga Fu, sungguh suatu berkah. Bisa dipungut mantu oleh keluarga Fu sudah pasti akan sukses. Dari orang biasa, dia tiba-tiba menjadi orang kaya. Apalagi Selifu masih muda dan cantik, meski bukan putri keluarga terpandang, banyak orang ingin menikahinya. Tak heran jika bocah ini telah menempuh perjalanan jauh dan memaksa untuk dipungut mantu, dengan kondisi seperti ini semua orang juga ingin dipungut mantu. Thomas Kinn mengerutkan kening, menatap Ashton Su dan berkata, Kamu salah paham. Ashton Su tertegun sejenak, lalu mencibir. Salah paham. Salah paham apa? Salah paham tentang kamu yang datang dari jauh. Atau apakah aku salah paham bahwa kamu tuan muda yang dalam keadaan susah? Haha. Karena kamu sudah bersiap dipungut mantu, maka kamu harus mengakuinya. Kamu ingin enak tanpa usaha tetapi tidak mau mengakuinya, ini namanya sama saja dengan sudah menjadi pelacur tapi masih ingin dibuatkan gapura, iya kan? Kata-kata Ashton Su membuat semua orang tertawa. Semua orang memandang Thomas Kinn dengan tatapan berkelakar. Menjadi menantu pungut memang akan dipandang rendah oleh orang, ditambah lagi permusuhan alami Ashton Su terhadap Thomas Kinn, tentu saja dia ingin mempermalukannya. Len Fu tampak sedikit canggung dan berkata sambil tersenyum. Masalah ini belum diputuskan, itu hanyalah janji pernikahan dari generasi yang tua, haha. Meskipun kata-kata Len Fu tersirat, tetapi jelas, artinya meskipun ada janji pernikahan, pada dasarnya itu hanyalah masalah yang lalu. Keluarga Kinn sudah tiada, jadi janji pernikahan ini bisa dibatalkan. Dan saat janji pernikahan ini dibuat waktu itu, itu bukanlah pungut mantu tapi pernikahan, pernikahan keluarga biasa. Sekarang keluarga Kinn telah tiada, maka tidak ada iagi pernikahan keluarga dan otomatis menjadi pungut mantu. Status Thomas Kinn terlalu biasa, tidak ada uang dan tidak ada kekuasaan, seharusnya keluarga Fu dapat langsung menolak, tetapi penolakan yang terlalu belak-belakan mungkin akan membuat orang Iain bergosip, seolah-olah keluarga Fu melupakan Budi. Tentu saja keluarga Kinn juga tidak memiliki Budi pada keluarga Fu, jika dikatakan ada Budi, itu juga Budi dari keluarga Fu kepada keluarga Kinn. Hanya saja mereka tidak ingin meninggalkan nama menindas putra seorang teman lama. Ashton Su cukup puas dengan sikap Len Fu, katanya. Hari ini adalah hari ulang tahun kakek Fu, aku tahu bahwa kakek Fu menyukai barang antik, maka secara khusus mengirimkan lukisan terkenal dari Tang Bohu, Tang Bohu, seorang pelukis di masa dinasti Ming, untuk kakek lihat. Ashton Su mengambil kotak itu dan menyerahkannya. Ketika Tuan Besar Fu mendengar nama Tang Bohu, Tang Bohu, seorang pelukis di masa dinasti Ming, matanya langsung berbinar. Bawalah kesini untuk aku lihat. Tuan Besar Fu sangat menyukai barang antik, terutama jenis yang langka dan berharga seperti ini. Ashton Su memegangi lukisan itu dan membukanya perlahan di hadapan semua orang. Ini adalah yukisan klasik karya. Tang Bohu, Tang Bohu, seorang pelukis di masa dinasti Ming. Spring Tree Autumn Frost Illustration, teknik yang digunakan adalah level tertinggi Tang Yin, nama kehormatan dari Tang Bohu, bisa dibilang ini adalah karya puncaknya. Selain itu, yukisan ini terpelihara dengan sangat baik, kecuali beberapa jejak yang normal, hampir tidak ada kerusakan. Ini adalah hasil penyimpanan penuh kasih sayang dari para empunya yukisan dari generasi sebelumnya, sangat tidak mudah. Lukisan ini aku hadiahkan untuk Tuan Besar Fu. Ketika Tuan Besar Fu melihat yukisan bersejarah ini, dia sangat bersemangat, membelainya lembut dengan tangannya, bagaikan harta karun. Bagus, bagus, bagus. Tuan Besar Fu mengucapkan tiga kata bagus dengan penuh semangat, sepertinya sangat puas dengan hadiah ini. Ashton Su menunjukkan ekspresi puas di wajahnya, dia melirik Thomas Kinn dari sudut matanya, dan menemukan bahwa dia tidak terlihat iri ataupun cemburu, tetap dengan sikap tenangnya. Ini membuat Ashton Su sangat tidak senang, hadiah yang sangat mahal itu, belum berhasil membutakan matamu. Ashton Su berbalik, memandangi Thomas Kinn dan bertanya dengan santai. Entah hadiah apa yang diberikan Tuan Muda Kinn ini. Bagaimanapun, kamu adalah Tuan Muda Keluarga Kinn. Pasti sangat luar biasa dalam memberi hadiah. Mengapa tidak membuka mata semua orang? Setelah berbicara, mata semua orang terfokus pada Thomas Kinn, untuk sesaat suasananya terasa canggung. Len Fu tersenyum dan berkata untuk membantu Thomas Kinn. Haha, hadiah boleh ringan tapi penuh kasih sayang. Apa yang Thomas berikan hanyalah semacam perhatian. Hadiah tidak dilihat dari berharga atau tidak, yang penting adalah perhatian di baliknya. Anda semua tidak perlu terlalu peduli. Meskipun Len Fu berkata demikian, semua orang tidak berniat melepaskan Thomas Kinn, mereka ingin melihat hadiah apa yang dia persiapkan. Thomas Kinn berkata dengan ringan. Apapun yang aku berikan, aku tidak akan memberikan iukisan palsu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video ini.